Silakan saja Pak Samudin untuk memaparkan materinya Kepada Pak Samudin Saya silakan Saya record dulu ya Pak Samudin Oke, silakan Pak Samudin Silakan Ya, terima kasih Pak moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Selamat sore Salam sejahtera buat kita semua Baik Bapak Ibu Hari ini kita berjumpa kembali Di hari terakhir ini, hari keempat Dimana sore hari ini Sesuai dengan matriks kita Kita akan membahas atau berdiskusi bersama Tentang OneNote ClassNote Sebelumnya saya coba Berbagi layar dulu Saya mohon izin sama Pak moderator Silakan Pak Silakan Pak Apa layar saya sudah tampil Bapak Ibu Sudah, sudah Ya, sudah Oke, sudah Seperti yang saya maksudkan tadi Hari ini Kita bertemu kembali di pukul 16.09 ini Semoga Sebentar sampai akhir Sekitar dua jam kita akan membahas Akhir ini Sebelumnya Saya Saya Mau perkenalkan diri Saya Samudin Guru SD Negeri Tiga Bau Bau Dimana kita bertemu kali ini Dengan Tugas yang berbeda Sebelumnya adalah Saya sering mendampingi teman-teman Hari ini Saya diberikan kesempatan Untuk membawakan materi Sebelum saya memulai Disini ada Dua bait pantun Saya akan bacakan terlebih dahulu Dari jauh datang kemari Ingin berjumpa dengan Si Rahmi Kegiatan TOT bukan mengajari Tapi Memupuk Silatu Rahmi Beli paku Besi berkarat Beli kail Dan juga tasi Kegiatan TOT bukan ajang debat Disini tempat berbagi Dan saling mengisi Baik Bapak Ibu Memang Mantap Kayaknya kenal si Rahmi itu Pak Memang Apa Kegiatan ini Bukan kita Apa ya Saya juga ini Baru belajar Jadi Bukan mengajari Tapi sedikit Banyaknya Berbagi tentang Informasi Office 365 ini Sesuai Matris kita Sore hari ini Kita akan Mengupas Tentang Bagaimana itu Pemanfaatan OneNote dan ClassNote Banyak Sebenarnya Aplikasi yang ada Di Microsoft ini Salah satunya Adalah OneNote dan ClassNote ini Sebenarnya Kalau di dalam Aplikasi OneNote dan ClassNote ini Dua aplikasi Yang berbeda Tetapi Fungsinya Sama saja Hanya perbedaan ClassNote dan OneNote OneNote itu Sebenarnya Hanya catatan Biasa Sedangkan ClassNote itu Catatan Di dalam Kelas Untuk Mengetahui Itu Kira-Kira Apakah Itu ClassNote Book itu Sebenarnya Di sini Ada Deskrip Sedikit ClassNote Adalah Salah satu Aplikasi Yang dibuat Oleh Microsoft Yang berfungsi Untuk membantu Guru Dan peserta Didik Dalam Mendesain Atau Mengatur Buku catatan Dengan Tujuan Menjadikan Pembelajaran Yang efektif Dan Menyenangkan Memang ClassNote ini Bisa Juga Kita Jadikan Sebagai Kelas Ruangan Untuk Berbagi Cerita Berbagi Informasi Kepada Peserta Didik Untuk Mengakses ClassNote Dan OneNote Ini Semua Perangkat Bisa Di HP Laptop Di Komputer Di iPad Bisa Bapak Bapak Tinggal Yang penting Disitu Ada Browser Kemudian Bisa Juga Kita Download Aplikasinya Untuk Mengakses OneNote Ini Kelas Note Ini Ada Tiga Cara Untuk Mendapatkan Tampilan Daripada Kelas Note Ini Ada Tiga Cara Yang Pertama Itu Langsung Kita Browsing Di Laptop Atau Di HP Yang Kedua Kita Singgah Dulu Di Portal Office Di Portal Office Scrinnya Belum Ada Screen Halo Mohon Kalau Tidak Tampil Screennya Mohon Disampaikan Ke saya Tidak Tampil Pak Tidak Tidak Tampil Tidak Tampil Pak Pak Jayani Bagaimana Screennya Tampil Belum Tampil Pak Sampuddin Screennya Sudah Tampil Tapi Yang Mau Dibawakan Materinya Itu Yang Belum Tampil Ini Yang Terlihat Hanya Layar Meeting Layar Teams Coba Stop Stop Sharing Dulu Kemudian Pak Jayani Share Fokus Pada Trosernya Pak Jayani Saya Kembali Dulu Halo Apakah Sudah Tampil Bapak Ibu Belum Belum Layar Meeting Layar Sudah Tampil Pak Jayani Silahkan Lanjut Belum Layar Meeting Sudah Tampil Bapak Ibu Ini Layar Teams Dari Samuddin Yang Dibuka Lewat Disilahkan Lanjut Pak Samuddin Kalau Sudah Tampil Bapak Ibu Sudah 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 Lanjut Saya Lanjut Bapak Ibu Seperti Tadi Saya Ulangi Bahwa Untuk Ini Ada Tiga Cara Yang Pertama Bisa Langsung Di Prosper Yang Kedua Kita Singgal Di Portal Office Dan Yang Ketiga Kita Akan Temukan Kelas Notebook Ini Di Kelas Tim Kita Di Kelas Tim Kita Untuk Lebih Lanjut Mungkin Saya Coba Langsung Mempraktikan Bapak Ibu Saya Mohon Izin Bapak Ibu Untuk Membuka Browser Saya Akan Masuk Di Kelas Tim Layar Sampil Pak Zeni Sudah Kita Menunggu Sebentar Ya Karena sekarang kita akan berbicara tentang kelas Maka saya coba tunjukkan kelas notebook itu di dalam ruang Teams Jadi seperti tadi Bapak Ibu bisa kita browsing, bisa kita masuk lewat office dulu Bisa juga langsung kita masuk di kelas team Untuk di kelas team sebenarnya agak berbeda tampilannya dengan di browsing Jadi kita cari kelas, saya coba di sini kelas yang saya sudah pernah buat Kalau kita sudah masuk di kelas team, seperti di kelasnya kita di dalam TOT ini Kita di situ lihat saja di paling atas, kita klik general itu Di paling atas itu ada berjejer itu tools-toolsnya Di situ ada general, post, files, kelas notebook, assignment, credits Ini sama seperti tampilan kelas biasa Jadi yang saya peringatkan untuk mengisi kantong tugas itu di segmen ini Kalau di kelas L102 ya Di sini saya sudah bagikan itu Cara menyimpan screenshotnya untuk kehadiran di sini Jadi kalau ini kita coba membuka kelas notebook Sebenarnya kelas notebook apa? Kelas notebook itu sebenarnya catatan-catatan yang kita akan bagikan kepada orang lain Salah satunya ya kepada peserta diri kita Kita coba buka ya Mudah-mudahan support Tunggu berproses Ini memang berbeda tampilannya Kalau di brush room itu muncul gambar-gambar ada empat Pilihan itu gambar buku Ini berarti sudah Kalau begini tampilannya berarti sudah pernah kita buat ini Jadi langsung diarahkan kita ke dalam ini Saya cari kelas yang belum ada ya Saya coba cari kelas yang masih belum ada Saya pilih saja kelas sembarang ya Ini tampilan kalau belum sama sekali kita membuat kelas notebook Jadi tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu Di sini ada gambar seperti buku Kemudian di bawahnya ini ada tombol setup On one note Jadi tinggal kita klik ini akan menampilkan dua pilihan lagi Di sini ada blank notebook Ada forum texting notebook Koncept Jadi yang bagus Kalau kita mau pilih yang blank note Ini blank yang masih baru Kita pilih dulu yang ini Akan diarahkan kita Pilihan-pilihan ini Keterangan seperti ini Di sini ada kolaborasi page Ada community library Ada teacher online succession Ada student notebook Sebelumnya ini hanya tiga Hanya tiga pilihan sebelumnya Tetapi karena mungkin ada update terbaru dari Microsoft Sehingga sekarang sudah empat pilihan Yang ditambah itu ini Yang baru ini Teacher online succession Di mana ini ada fungsi-fungsi tersendiri Kolaborasi ini berarti Jadi antara guru dan murid itu Bisa saling berbagi Saling kolaborasi Bisa Bekerja sama Jadi Guru dan murid Bisa mengupload Atau Membuat konten bersama Jadi bisa edit Bisa Buat konten Kalau di library ini Ini hanya guru Yang bisa buat konten Kalau murid Hanya melihat Tidak bisa mengedit Kemudian ini Sama sekali Untuk khusus guru saja Online Sedangkan yang ini Untuk guru Dan murid Yang dipilih Murid yang lain Tidak bisa Melihat Jadi fungsinya Misalnya kita mau Remedial Orang per orang Misalnya Tinggal kita buat Disini Ya Setelah Ini sudah Kita baca Kita ketahui bersama Memang ini Petunjuknya Kita langsung Klik Di bawah ini ada Paling Sudut Paling bawah ini Kiri Kanan Next Ya Diarahkan kita Kesini Ini Ini Adalah Bagaimana Nanti Pada saat Tampil Di murid-murid Kita Bagian-bagian ini Akan tampilin Di masing-masing Peserta didik Ini Tampilan ini Hanya sebagai contoh Ini bisa Kita Ganti Bisa kita ganti Misalnya Kita ganti Disini Ini bisa Kita ganti Bisa kita hapus Bisa juga Kita tambahkan Misalnya Catatan Disininya Catatan Atau Boleh juga Materi Materi Disini Misalnya Kita ganti Latihan Latihan Disini Kita ganti Tugas Kalau kita Membuat Ini di luar Kelas team Tampilannya Berbeda Ini di dalam Kelas team Seperti ini Kemudian Setelah ini Sudah jadi Nanti ini Catatan Latihan Tugas Nanti ini akan Tampil di Peserta didik kita Kemudian Setelah ini Kiselesai Kita langsung Klik lagi yang Di bawah Yang berjejer ini Ada Discard Ada Back Ada Create Kita klik Create Setelah kita Klik Create Kita menunggu Sebentar Karena masih Proses Tergantung Jaringan Bapak Ibu Kalau Cepat Cepat Seperti Saya ini Kayaknya Agak Loading Loading Kita menunggu Bapak Bapak Mohon Bersabar Sekarang sudah tampil Seperti Yang saya buka Yang saya buka pertama Tadi Ini sebagai Apa ya Kalimat Atau deskripsi Atau narasi Pertama kita buka Kalau kita membuat Kelas notebook Ya welcome Selamat datang Disini Banyak sekali Fitur-fiturnya Fitur-fitur Disini Berjejer ini Ada yang paling atas Yang di kelas Ini fitur Kelas team Kemudian Di bawah Inilah Fiturnya Kelas notebook Disitu ada File Ada home Ada insert Ada draw Ada view Ada help Ada kelas notebook Ada open in browser Disini ada Tell me What you Want to do Di bawahnya lagi Ini fungsinya Untuk kita Mengoperasikan Disini Sebentar Saya jelaskannya Sekarang Kita lihat dulu Kita punya Murid Mudah-mudahan Disini ada murid Kalau ada murid Disini pasti akan Tampil Jadi Seksen-seksen ini Ada semua Di murid Jadi ini Tadi Yang Kolaborasi Yang content library Teacher only Ini disini Berjejer disini Kemudian Yang Untuk murid Dengan guru Kita klik Satu-satu Di murid Jadi Kalau kita Membuat Materi Bisa saja Ini kita Hapus Ini Hapus Misalnya Kalau kita Mau buat Ini kita Klik saja Katatan Katatan Disini Kalau kita Pilih Kita Pilih Kolaborasi Kalau Begitu Ini tadi Hanya ucapan Selamat datang Kita pilih Kolaborasi Ya Kemudian Kemudian Kita ganti Ini Misalnya Kalau kita Mau Kirim Catatan Kalau di Kolaborasi Itu kan Saling Mengomentari Ya Bisa saja Disini Misalnya Kita Tulis Pendapat Anda Pendapat Kamu Seperti Apa Kira-kira Tentang Pendapat Kita Minta Pendapat Tentang Tentang Kelas Kelas Kita Kelas Ini Ini Bisa kita Hapus Bisa kita Suruh Pilih Misalnya Satu Tulis Nama Siapa Pendapat Tentang Kelas Ini Dua Tulis Nama Pendapat Namanya Kemudian Pendapat Ini Kita Bisa juga Kasih keterangan Tuliskan Nama Pendapat Anda Disini Tuliskan Tuliskan Nama Dan Pendapat Atau Komentar Ya Anda Disini Ya Seperti itu Jadi Murid-murid Bisa Dituliskan Dia Sambung Di bawahnya Seterusnya Sampai Nomor Sekian Misalnya Berapa Orang Murid Kita Seperti itu Kemudian Kalau kita Pilih Lagi Library Ini Hanya Misalnya Penugasan Kita Klik Klik Lagi Disini Misalnya Tugas Puisi Membuat Tugas Membuat Puisi Disini Kita Tuliskan Instruksi Tugasnya Seperti Apa Dengan Contoh-contohnya Sajaknya Seperti Apa Misalnya Carilah Buatlah Puisi Buatlah Buatlah Puisi Mohon maaf Mohon maaf Pak Jayani Halo Buatlah Puisi Samudin Samudin Bisa Mengaktifkan Mikrofonnya Ini Kayaknya Termute Suaranya Tidak Kedengeran Pak Samudin Pak Samudin Diaktifkan Mikrofonnya Pak Oh Iya Bu Oke Lanjut Ya Saya ulang Di sini Di kolaborasi Tadi Di kolaborasi Di konten Library Di sini kita bisa Tugaskan Murid kita Untuk membuat Pisi misalnya Contoh saja ini Di sini Kita bisa Kasih perintah Buatlah Puisi dengan Dan nanti dia Menjawab Di kontennya Di Di catatan Pribadinya Ya Seperti itu Bapak Ibu Kalau Seperti ini Ini online Only Jadi ini Hanya untuk Guru saja Kalau kita Mau memberikan Tugas Per orang Atau Masing-masing Seperti Remediali Tadi Kita klik Nama-namanya Ini Di sini akan Tampil Tiga Seksen Tadi yang kita Buat Ada latihan Ada tugas Ada catatan Jadi Di sini Kita Kita mau Posting latihan Di sini Tulis di sini Kemudian Kalau kita Mau klik tugas Kita klik Klik juga Di sini Kalau kita Mau tulis catatan Di sini Misalnya Catatannya Kita bisa Berikan Materi Bisa kita Ambil Dari Komputer Kita Kita tulis dulu Judulnya Misalnya Judulnya Apa Catatannya Misalnya Ilmu Mahluk hidup Mahluk hidup Mahluk hidup Tapi di sini Di bawah ini Bisa kita Tambahkan Catatan Misalnya Kita ambil Dari laptop Tinggal Pilih File Kalau kita Pilih File-nya Word Atau Excel Dia hanya Muncul Gambar File itu Tidak muncul Tulisannya Tapi 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 Kalau Kita Ambil PDF Ini Akan Misalnya Kita ambil PDF Salah satu Kita pilih Di Mana ini PDF Ini Misalnya Ini Contoh Ya Akan Tau Apa File lain Dia hanya muncul Gambar Tapi Bisa Diklik Kita menunggu Hanya Di sini Tergantung Kapasitas Besarnya File-nya Ini Peraturan Kayaknya Tadi Agak Banyak Kita menunggu Dulu Sudah Muncul Di sini Ini Ini Bisa kita Hapus Ini Bapak Kalau kita Jengkel Ini Biasanya Bisa Dihapus Jadi Seperti Kalau Ditampilan Apa ya Suai Atau Apa ini Kita Sematkan Tapi Dia Bukan Kita Semat Langsung Kita Klik Ini Biasanya Biasanya Tadi 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 Kemudian Praktik Membuat tugas Sementara Mengoreksi Jawaban Siswa Untuk Mengoreksi Jawaban Siswa Ini 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 Bisa Kita Lakukan Disini Pakai Ini Bapak Ibu Draw Ini Misalnya Kalau Kita Mengambil Warna-warni Disini Bisa Misalnya Ini Bagus Bagus Kali Seratus Misalnya Untuk Menghapus Kita Ambil Yang Ini Jadi Bisa Juga Yang Tebal Tidak Kelihatan Ini Tidak Kelihatan Tidak Ada Yang Tampil Gelap Gitu Dari Menjelang Dari Tadi Yang Uploadnya Tidak Kelihatan Tidak Tidak Ada Yang Muncul Oh Ya Saya Stop Dulu Ya Nanti Layar Sabar 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 Bagaimana Bagaimana Pak Jaya Nihat layar Saya Setampil Belum Pak Belum Tidak Bagaimana Terima kasih. Belum Pak, belum Pak. Belum, belum Pak. Ini bermasalah ini. Harus all screen kayaknya Pak. Saya sudah keluar. Kita share all screen dari desktop. Iya, iya. Jaringan kayaknya. Ya, kita tunggu sedikit Pak Narasumber kita yang berusaha. Sudah tampil, Bapak-Ibu? Oh iya, sudah Pak. Sudah di layar meetingnya, Bapak-Ibu. Oke, mantap. Kalau yang itu sudah tampil? Iya, sudah. Ini tadi kalau kita mengoreksi jawaban siswa. Jadi, tinggal kita mainkan pilihan di sini, fitur draw. View untuk melihat. Di sini bisa kita pakai record. Pack color. Kemudian pack version. Terus, yang paling saya senang ini, di kelas note ini, ada fitur matematika. Kita mau buat tugas matematika. Kita pilih saja. Sabar ya. Ya, misalnya kita mau buat tugas tentang Tugas matematika. Tugas matematika. Sabar. Macet ini. Tugas matematika. Jangan-g Acat ini. Terima kasih. Salud. Terima kasih. 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 perlu kami sampaikan supaya yang paling utama karena itu tidak akan terulang di screenshot layar kita ini sebagai bukti kehadiran Bapak Ibu sekalian kemudian sepertinya tidak ada lagi yang mau bertanya mungkin kita saya tambahkan sedikit dulu Pak Jaya Bapak Ibu terkait materi OneNote Class Notebook ini Bapak Ibu sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Samudin Bapak Trainer kita terkait bagaimana langkah-langkah membuka OneNote Class Notebook baik itu melalui portal.office.com maupun cara termudah Bapak Ibu buka melalui aplikasi Teams jadi pada saat Bapak Ibu menggunakan Class Note nanti karena ini terkait tugas ya Bapak Ibu terkait tugas seperti yang tertera di Matrix kita tugas Bapak Ibu itu rinci terkait dengan materi ini jadi yang pertama Bapak Ibu itu nanti akan membuka Class Notebooknya tetapi dari aplikasi Teams bagaimana Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu nanti membuka Class Notebooknya dari aplikasi Teams Bapak Ibu gunakan kelas gunakan kelas yang sudah Bapak Ibu buat jadi kemarin jadi kemarin Bapak Ibu sudah buat misalnya kelas level 100 atas nama Pak Jahanudin nah gunakan kelas itu karena mohon maaf ada back sound Pak Jayani gunakan kelas itu dimana Bapak sudah menginvite 10 peserta lainnya sebagai siswa nah gelas itulah yang Bapak gunakan nanti untuk discreenshot kelas notebooknya dengan mengikuti urutan 4 langkah fitur yang dimiliki oleh kelas notebook jadi ada 4 step dasar fitur yang sudah ditampilkan tadi oleh Pak Samudin berurutan itulah yang Bapak Ibu screenshot pada saat Bapak Ibu sudah mulai masuk di kelas notebook dengan syarat biar tidak terkesan kelas notebook itu bukan hasil screenshot teman lainnya Bapak Ibu diharapkan men-screenshot satu layar penuh dimana bagian atas itu ada profilnya Bapak Ibu bahwa itu benar-benar akunnya Bapak Ibu bukan akun orang lain yang di copy paste cara itu akan memudahkan nanti tim penilai untuk melihat ini mengantisipasi jangan sampai tugas Bapak Ibu nanti dikembalikan jadi seperti itu Bapak Ibu mungkin Pak Samudin juga tadi sudah menjelaskan ya langkah-langkahnya jadi nanti Bapak Ibu masuk dengan 4 step dasar tadi kemudian membuka buku catatan membuat catatan di dalam buku catatan kemudian di screenshot kemudian mengoreksi nanti ada minta saling kolaborasi dengan teman untuk ada mengoreksi pekerjaan siswa Bapak kemudian screenshot apakah itu memberi nilai tadi kalau tidak salah Pak Jayani sudah memberikan contoh bagaimana membuka memeriksa kemudian mencorat-corat misalnya ini siswa ini nilainya 70 nah yang itu nanti yang Bapak Ibu screenshot ingat akun profil Bapak Ibu bagian atas itu terlihat pada saat di screenshot nanti mungkin kalau masih ada hal-hal yang tidak dipahami bisa ditanyakan ke Pak Jayani selanjutnya nanti ada tugas Bapak menggunakan immersive reader mungkin juga tadi sudah ditanya dicontohkan dengan Pak Jayani immersive reader saya Bu saya Bu eh sorry Pak Samudin Bu ya sorry ya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Samudin bagaimana fitur kelas notebook yang sectionnya menambah page-nya menu-nya menggunakan matematikanya immersive reader dan mendistribusikan halaman jadi itu mungkin poin-poin pentingnya supaya nanti Bapak Ibu tidak bingung lagi intinya Bapak Ibu banyak saja ber mengutak-ngatik tidak perlu takut apakah ini nanti hilang insya Allah tidak hilang selama Bapak Ibu tidak melupakan akun username dan passwordnya tidak akan ada yang hilang dari file-file atau data Bapak Ibu seperti itu mungkin tambahan Pak Jayani hanya sekedar mengingatkan teman-teman peserta agar jangan sampai mereka menemukan kendala nanti karena tidak memahami jadi selalu berpatokan pada matrix karena yang di matrix itulah nanti yang akan menjadi acuan untuk tugasnya Bapak Ibu peserta level 100 ini oke selanjutnya Pak Jayani disilakan ini kayaknya masih ada yang resen iya baik saya oke bagaimana Pak Narasumber kita masuk persilahkan ini satu Ibu Waode Waode Nurmala Ibu Waode Nurmala masih monitor silakan kalau masih ada waktu Pak ya ya kita kasih waktu 2 menit ya untuk bertanya silakan Bu bisa dikasih bagus suaranya Bu iya saya kan kebetulan terkendala jaringan dari tadi ini baru bisa masuk jadi saya terlambat oh iya kira-kira kalau saya mau ingin mengerjakan tugas bagaimana karena saya sudah terlambat ini apakah saya bisa ambil dari mana dari mana begitu karena betul-betul terakhir baru saya bisa masuk ini terima kasih mohon maaf ibu siapa tadi ibu Waode Nurmala oh ibu Waode Nurmala pertanyaannya bagaimana Bu tertinggal ya ya baru masuk baru bisa join jadi bagaimana tentang tugasnya ini ibu Waode Nurmala di kelas berapa Bu kelas ultra berapa ultra 3 ultra 2 di kelasnya ibu ini Sulkadriani oh ibuan bos paling instruturnya mungkin bisa bisa konsultasi langsung dengan bosnya silahkan hubungi terkait dengan nanti private nanti private dikirimkan tutorialnya tinggal diikuti saja baik-baik ini persoalan teki sebarang kali Pak Narasumber mungkin kita sudahi saja di samping tidak lagi yang raise hand kemudian waktu kita sudah lewat 4 menit dan kita minta kepada Bapak Narasumber kita untuk memberikan closing statement pada sore hari ini sebagai akhir daripada sesi kita pada sore hari ini silahkan Pak terima kasih Pak Jayani terima kasih atas seluruh peserta sudah kita bersama-sama kurang lebih 2 jam memang saat ini kita sebagai pendidik dituntut untuk betul-betul menguasai teknologi dimana teknologi ini sebagai alat bantu kita untuk melaksanakan pekerjaan kita sehari-hari sebagai guru memang pro dan kontra teknologi saat ini yaitu bagaimana kapasitas kita seorang guru untuk menguasai itu masih banyak teman-teman guru itu yang tidak peduli dengan hal ini sehingga apabila dihadapkan dengan sesuatu yang berurusan dengan misalnya internet online atau aplikasi-aplikasi pembelajaran itu akan kebingungan jadi kapan lagi dan bagaimana lagi kalau kita tidak hari ini saat ini kita harus bergerak bersama-sama untuk bagaimana kita bersama-sama belajar seperti yang kita lakukan hari ini kemudian berikutnya saya berterima kasih sekali kepada pihak Sultra Cerdas telah memberikan kesempatan memberikan wadah yang betul-betul kita melaksanakan kegiatan yang sangat bermanfaat untuk berbagi ilmu pengetahuan berbagi informasi berbagi pengalaman berbagi cerita memang ini kalau kita pikir-pikir mungkin hanya menghabiskan waktu tetapi kalau menurut saya ini sangat bermanfaat sekali mudah-mudahan semua apa yang kita sudah pelajari selama kurang lebih empat hari ini bisa menjadi pegangan menjadi oleh-oleh untuk kita semua untuk melengkapi tugas-tugas kita pada saat persiapan semester ganjil di tahun depan di tahun ini saya kira itu saya akhiri dengan pantun lagi Bapak-Ibu kami datang membawa visi begitu pulang membawa misi pemaparan materi kami sampai di sini mohon maaf mau permisi kalau beli batu gosok jangan dipakai gosok gigi kalau ada waktu di hari esok insyaallah kita bisa berjumpa lagi terima kasih mohon maaf bila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik demikian tadi pemaparan materi di beserta pantunnya dari Bapak trainer kita yang sebenarnya beliau itu juga sudah master itu untuk sebelum saya mengakhiri sesi kita pada sore hari ini Bapak Ibu sekalian terutama bagi yang tergabung di dalam kelas sutra 3 di bawah yang saya temani belajar saya ingin menyampaikan bahwa untuk penyelesaian tugas-tugas kita baik yang sempat mengikuti webinar maupun hanya menyimak lewat rekaman video karena satu dan lain hal tidak bisa bergabung di webinar saya sampaikan bahwa saya persilahkan Bapak Ibu semua ber